. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, PKS Ahmad Syaihu mengumumkan hasil musyawara Syuro PKS 8, di mana mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, Capres, untuk Pilpres 2024. Anies dihadirkan langsung oleh PKS di lokasi deklarasi di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Syaihu memandang ada tiga parameter penting dalam memilih Anies menjadi bakal Capres 2024. Pertama, PKS memandang Anies sebagai sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kemudian, alasan kedua, PKS meyakini Anies merupakan sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religius, menjadi satu kesatuan padu dan utuh yang tidak terpisahkan. Menurut Syaihu, agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme, di mana nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Sebelumnya, Anies diantar dengan menggunakan Delman menuju markas PKS. Anies sebelumnya telah dideklarasikan menjadi Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Selain itu, Demokrat juga telah mengindikasikan akan mendukung Anies menjadi Capres, walau belum mendeklarasikan secara resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.